Malaupun MLM itu bagaimanapun sistematisnya pasti Tanda kutip riba MLM Sistem menjual dengan cara berjenijang Ini adalah bentuk pemaksaan Dari hal riba Pemaksakan untuk menjadi yang halal Ini kan sebenarnya bahaya sekali Menjelaskan dalam Al-Quran juga dalam Al-Baqarah Ancaman ribanya Ini adalah sangat berat sekali OMUI sendiri Sudah memberikan deskripsi Tidak semua MLM itu Halal Dan tidak semua juga Halal Assalamualaikum teman-teman Hari ini kita akan Berkunjung Ke rumah Gus Roker Gus Roker Ustadz Vicky Kita gak usah ngomong-ngomong Langsung aja kita gerbek beliau Ini kita udah hampir nyampe Rumah beliau Nanti kita lanjut lagi ya Saya siapkan kejutan buat beliau Taraaa Oke Nanti kita ketemu lagi ya Check it out Assalamualaikum Waalaikumser 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 Guus Kiki wang pak Ada di atas Ada di atas Pagi sibuk Gitu Saya langsung ke atas aja kayaknya Gitu ya Balik Buka Mulai Fati Mulai 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 Nanti Masya Allah, Tabarokallah Bapak, ini lagi sibuk ya? Iya, ini biasa Assalamualaikum guys Alhamdulillah, Ustadz Irwan Alhamdulillah Alhamdulillah Min aina adha? Aina min anifan Oh min anifan? Min albeth Min albeth Alhamdulillah 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 Ya memang sebenarnya kita udah janjian ya Malang kemarin ya Oh ini bawa Bawa Asisten ya Ini berarti di vlog juga Karena kita kan dakwah ya Semua orang harus tahu Kita memberikan manfaat apa pada orang lain Jadi ini harus di share Ini juga disini kan nanti di upload di channel saya ini ya Monggo Silahkan Berarti kita jadikan satu lagi Satu juga di majlas ini ya Di majlas Barang Rokal Kita punya konsep Barumah Barok ini ya Majlas Barang Rokal Kita udah Artinya Kemarin kita udah janji ketemuan bisa ketemu Alhamdulillah Mudah-mudahan ini bisa jadi wasilah berkah buat kita ya Amin Oke jadi nanti ini kita Set dulu ya Berarti kita bikin kopi Kayaknya kemarin saya dikirimi kopi istimewa Dari beliau ya Dari pengiratnya beliau Nanti kita bahas ya Monggo Silahkan Dekat dulu ya Mas Ajudan ini Sekarang bisa Oke Wah Ya udah langsung disiap ini Belum selesai Belum selesai datang Luar biasa ini Ya hidup itu kan juga harus penuh settingan Ya Tapi settingan yang Yang positif Dan yang positif Jadi kita Paling tidak Karena memang Hidup kita harus disetting Usnul Hatimah Gak 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 Oke Buat teman-teman majlis ya Oh iya Oke Oh Direkti baik Gak Gak Oke Alhamdulillah Oke Seperti biasanya Di Majlas Bareng Roker Mas Denny bisa dibuka Monggo Alhamdulillah ya Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di Majlas Bareng Roker Kita mengusung tema baru ini ya Ini Mabarok Majlas Bareng Roker Yang Kita sudah Ada binang tamu Sudah ada binang tamu Ya Dari Dari mana nih ustad teman? Dari tadi ya? Dari rumah maksudnya Dari kemarin bisa hidup sini ya Sebenarnya Sebenarnya pinginnya dari kemarin Pengennya dari kemarin Pengennya dari kemarin Cuma kayaknya belia sibuk terus Ya kan Ya Sibuk shooting Sibuk shooting Sibuk shooting Kemana-mana ini Kemana-mana Jalison yang belum kenal dengan ustad Irwansa Ustad Irwansai Ustad Irwansai beliau ini adalah Teman satu letting saya dulu di Pondok Modern Darussalam Kontor Ya Jadi beliau teman satu letting Yang akan tahu letting itu adalah Satu periode Bahasa Arabnya satu marhala ya Jadi kita di Marhala Aswat 697 Ustad Irwansai ini kebetulan beliau sekarang adalah Businessman ya Businessman Yang akan kita kupas Kita kulik-kulik nanti ya Secara dalam beliau Kita lepas semua bajunya Jadi beliau ini adalah Tentang positioning Anda di Gimana Ustadz Di HPAI ya Ya Saya saat ini aktif bergerak Di salah satu perusahaan Muslim ya Muslim Indonesia Yang bernama Halal Network Internasional Halal Network Internasional Bukan Indonesia loh ya Internasional Oke Alhamdulillah Alhamdulillah Bisa dijelaskan Ustadz Sejak tahun kapan Antum bergabung dengan HMI Setelah Dari Gontor Anda tahu Antum Di Universitas Muhammadiyah Malang ya Betul Kebetulan satu kampus Dengan uminya anak-anak istri saya Ya Belum ini sama juga ya tahunnya Alhamdulillah Tahun 2000 ya Ya Kemudian Setelah itu lama Gak ada kabar Beliau Yang saya tahu Di Silatnas ya Kita kebetulan Bareng di Silaturahmi Nasional Reoni Setelah berapa 2016 2016 Kita bareng-bareng di Gontor Selana Pak Tilas Blah-blah-blah Akhirnya kita rutin Tajamuk Tajamuk itu istilahnya kita Ngumpul barangnya Ngumpul Yang dulunya Tajamuk itu Mamnok Mamnok itu haram kalau di Gontor Tapi kita Lakukan di sini Kita rutinitas Untuk selalu kita Intensitas kita kuatkan Untuk kuah kita ya Kita rutinkan Silaturahmi Silaturahmi Yang akhirnya kita selalu bertemu Kita selalu menguatkan Dan kita undang sebenarnya kemarin ya Kebetulan kita undang memang sengaja di Majelas Barok Bisa dijelaskan Ustadz Mulai tahun kapan Bergabung dengan HNI Seperti apa HNI ini Oke Baik Syukuran ya sebelumnya Ustadz Fiki dan Mas Hos yang keci abis Halo Ede nih Oke Jadi Alhamdulillah Kalau saya bilang Perjalanan saya bertemu dengan HNI ini Sebuah hidayah ya Bagi saya pribadi Kenapa Karena ternyata ini adalah Salah satu jawaban Dari Allah Atas mimpi yang pernah saya tulis Tahun 2012 Jadi Di tahun 2012 Saya ingat ada pelatihan Waktu itu saya masih Bekerja konvensional di kantorannya Di salah satu perusahaan saya lihat di Indonesia Pada saat di pelatihan itu Kami diminta untuk mengisi visi Selama 10 tahun ke depan Jadi 10 tahun ke depan itu Cita-cita-cita Kita tulis Mas Pocor 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 Alhamdulillah 2016 Saya kenal dengan HMI Bagi saya HMI ini adalah Saya gabung HMI ini adalah Hidayah Dan juga Merupakan Doa Jawaban dari doa yang pernah saya panjatkan Kepada Allah Di tahun 2012 Di tahun 2012 Pada saat saya masih bekerja Di satu perusahaan Ada pelatihan Di mana kita disuruh Menulis apa visi kita Apa cita-cita kita 10 tahun ke depan Padahal Allah pada saat itu saya menulis Saya sangat ingin Umroh Kembali Allah Kemudian yang kedua Pada saat usia saya Sebelum 40 tahun Saya sudah memiliki Bisnis sendiri Allah memberikan jalannya dengan sangat indah 2013 Kemudian Perusahaan kami Diakuisisi Dibeli Sehingga Mau tidak mau kita harus keluar Dan perusahaan Akhirnya setelah itu Dijawab oleh Allah Saya tidak perlu nunggu sampai 10 tahun ke depan Tapi tahun berikutnya Tahun 2013 Allah kasih kerjaan Saya sebagai pebisnis Saya lakukan usaha sendiri Kemudian tahun 2016 Saya bertemu dengan HNI Yang merupakan Boleh dikatakan Wasilah Akhirnya kemudian Saya bisa Menginjakkan Kaki saya Di betul Jadi HNI Inilah yang merupakan Itu merupakan bonus Atau Seperti apa itu Oke nanti kita bicara Tapi saya cerita dulu nih Awalnya saya gabung Gabung di ID 2016 Jadi merupakan Ijabah dari Ijabah dari Antum Di saat Antum kerja di Sebuah perusahaan Seluler Sebuah perusahaan Seluler Plus Ana juga minta Kalau bisa Sebelum usia 40 Saya Sudah Punya Bisnis 2013 Dijawab Udah kamu Gak usah kerja lagi Di perusahaan Langsung buka bisnis Ya Dan itu dipaksa Kenapa Karena memang pada saat itu Perusahaan melakukan Namanya Pihak Personan Iya Karena pindah nih Pemiliknya pindah Jadi kita ditawarin Mau tetap lanjut Atau Pihak Saya pilih ya Karena memang Visi saya Udah lama banget nih Kerja 13 tahun Kerja kantoran Udah lama banget Jadi saya ingin Mencoba tantangan baru Alhamdulillah Selanjutnya 2016 Saya bertemu dengan HNI Yang ngajak saya adalah Mentor saya Mentor yang ngajak saya itu Ustaz Budi Dia ngajak saya masuk Awalnya nih Awalnya Ini bisnis apaan sih MLM Apa yang ada dikiraan Cita MLM Bisnis yang Pasti Buat orang lain susah Enak yang di atas Ya kan Ya enggak Pasti seperti itu Dan saya orang yang Anti MLM Makanya itu sebenarnya yang sudah ada di benak saya Ustaz ya Kalau memang MLM itu pasti Tanda kutip Iya Banyak tanda tanya diantara kita Apalagi kita yang benar-benar Pengen hidup kita ini lurus ya Istiqomah Kita pengen yang secara sari Nah makanya Yang kemarin Kenapa sengaja saya undang Antun ke sini Karena saya pengen meluruskan Bahwa Ini ada Sentri Ya alumni kontor Kok bisnisnya MLM Seperti itu Saya pengen meluruskan juga Oke oke Karena Biar membuka Membuka mata netizen Mata jelizun yang Lagi nonton channel saya ini Bahwa tidak semua MLM itu Merugikan juga Merugikan Baik Karena sudut pandang dari masyarakat Kalau dengar Kata MLM Sudah pasti Ya seperti itu Banyak Steve Marabur Dan pasti paling dijauhi Seles MLM ya Jangan deket-dek Seles MLM Seles asuransi Biasanya bisa dijauhi Oke Saya lanjut ya Cerita Oke Selanjutnya Latar belakang dulu nih Tadi Tadi Saya gabung ya DMI Terus Kenapa kok saya tertarik Padahal ini MLM Ya kan MLM Oke Kenapa kok saya tertarik Ternyata latar belakangnya sangat unik Gini Mungkin teman-teman tahu Ya Ustaz juga tahu Indonesia dikenegara dengan Penduduk muslim terbesar di dunia Ya kan Ternyata Indonesia ini adalah Importer Atau konsumen Produk halal terbesar di dunia Pertanyaannya begini Kita import Kenapa kita dengan potensi penduduk Muslim Yang boleh dikatakan 87% penduduk muslim Di Indonesia ini Muslim ya Itu kok tidak menjadi produser Bahkan Bahkan Karena kita importir Eksportir produk halal Nomor 17 Itu adalah Brazil Nomor 2 itu adalah Australia Halo Malah Ya Halo Kita Indonesia di mana Ternyata kita importir terbesar Nah Berangkat dari hal inilah Maka Ada Ada sekelompok pengusaha muslim 17 orang Foundernya Pengusaha muslim Yang mereka itu Memiliki pikiran Eh Harusnya Kita ini jadi produsen Ya Kita ini negara dengan populasi muslim Terbesar di dunia Maka kita harus Punya Produk Sendiri Indonesia Kita harus punya produk sendiri Dan harus jadi eksportir Yang bisa memenuhi Kebutuhan Kebutuhan Umat Islam Tidak hanya Indonesia Tapi juga dunia Ya Seperti ya Oke Itu kita bicara global Secara negara kita Kembali lagi 87% penduduk Indonesia Muslim Dari 270 juta penduduk Indonesia 200 juta muslim Ya Posisi kita dimana Dalam pelaku ekonomi Produsen Distributor Atau konsumen Dimana posisi kita Yes Artinya 87% duit yang berputar Setiap hari Di Indonesia Memperkaya sisanya Serahkan Serahkan ya Oke Oke Nah Ini hadir Dari kesadaran itu Harus ada Pengusaha muslim Yang bersatu Kemudian Merebut Pasar Maka Kalau kita mau besar nih Produsennya harus kita kuasai Siapa? Ya kita Kita yang bikin perusahaan Distributornya juga Kita Konsumennya juga Kita Berangkat dari situ lah Nah kemudian Luar biasa sekali Ini luar biasa Visinya sangat Mulia Kalau misalnya Penduduk Indonesia Yang jumlahnya 270 juta ini Menggunakan Produk lokal Milik Anak bangsa Yang semua Bahan bakunya Semua bahan baku Dan bahan mentahnya Diperoleh dari Indonesia Devisa Indonesia Keluar negeri Atau enggak Ya Artinya Kemandiran ekonomi Itu kita nikmati Kita akan sangat Kecil Ketergantungannya Terhadap Luar negeri Ya kan Kenapa? Karena kontennya Lokal semua Dan alhamdulillah Produk HNI Yang ada di Teman teman-teman Semua ini Semua kontennya lokal Iya produk lokal Semua Bahan bakunya Pun gak ngambil Dari luar negeri Itu dijamin halal ya Ustaz ya Oke Kalau itu Pastilah ya Ya nanti kita buktikan Nanti kita buktikan Nah Kemudian Dari produknya Udah halal Dari produknya Udah dalam negeri Kontennya dalam negeri Fabriknya juga Dalam negeri Nah ini ya Fabriknya Kita punya fabrik sendiri Untuk 100 macam Item produk Yang kita nikmati Banyak sekali Ya Jadi seluruh produk ini Kita berusaha Untuk memenuhi Pelan-pelan Agar Bisa memenuhi Sebuah kebutuhan muslim Nah kalau kita bicara Kategori produk HNI Macam-macam Ada produk harian Yang seperti biasa Kita pakai Pasang gini Sabun Kemudian deterjen Pembalut Ada juga minyaknya putih Dan sebagainya Ada obat-obatan Ya Ada obat-obatan Kemudian ada juga Kalau kita bilang Lifestyle Lifestyle itu seperti Al-Quran Kita punya Kemudian jilba pun Kita ada Jadi mencangkup segala Yes Bahkan Kita punya produk itu Mungkin teman-teman pernah dengar Tablet penghemat BBM Oh iya Yes Kita pun punya Kita pun punya Kita sudah Nah Luar biasanya Tahu gak teman-teman Siapa yang menyuplai produk ini Selain kita punya pabrik Kita juga kerjasama dengan Pengusaha Pengusaha UMKM Jadi UMKM UMKM Muslim lokal Itulah yang Kemudian Kita angkat Produk mereka Mungkin mereka Dari sisi dana Kurang ya Untuk Untuk apa namanya Mengurus izin Pabrik Segala macam Maka Kita yang Kemudian Ya Selanjutnya Produsennya kita Distribusinya juga kita Konsumennya adalah Maksudnya Jalur distribusi kita Semua produk kita ini Jalur distribusinya Kita distribusikan Melalui Toko-toko Atau otet Yang kita namakan Halalmat Kita punya toko Namanya Halalmat Untuk Untuk Hampir di setiap kota Di seluruh Indonesia Itu ada kantor cabangnya Nah Semua toko-toko Halalmat ini Belanjanya di kantor cabang Kantor cabang inilah Yang kemudian Langsung belanja Ke pabrik HN Oke Kita angkat Lokal Untuk kemudian Produk mereka Bisa Disebarkan Dan diketahui oleh Melayat Tapi tentunya Nah ini tidak sembarangan Tidak sembarangan Kemudian Meng-create produk Meng-create produk Karena satu produk itu Bisa tahunan Belum Belum lagi kan harus Harus Disetuju oleh Majelis Ulama Indonesia Apakah Konten dari produk itu Mengandung Barang-barang Barang-barang yang kemudian Syubahat Atau juga Mungkin tidak halal Makanya Tidak sembarangan Produk yang dihasilkan HNI itu Wajib mengacu Pada apa yang kemudian Allah Gariskan Distandarkan Dalam Al-Quran Di Al-Baqarah 168 Jadi apapun yang Masuk ke tubuh kita Dan menyentuh kita Itu wajib Dua hal Yang pertama halal Yang kedua Toyib Nah ini yang Dijamin oleh HNI Karena memang Orang muslim Bagaimana kemudian Dia mau doanya Diterima Kalau misalkan Dia masih menggunakan Yang tidak halal Atau tidak Toyib Ini penting ya Ini penting Maka itu yang dipastikan Bagaimana HNI Memastikan itu Semua produknya Itu Setelah diteliti oleh Internal HNI Akan diajukan langsung Ke MUI LPPOM MUI Untuk Dicek Kelaikannya Serta sertifikat halalnya Jadi jangan khawatir Nanti teman-teman Semua produk yang ada di HNI Itu Ada register LPPOM MUI Bisa dicek di webnya Di web LPPOM MUI Apakah produk ini Memang Benar terjamin Kehalalannya Atau tidak Oke Baik Untuk Ini Kat ya Stad ya Untuk Itu tadi Secara produk Halalnya Secara produk Ini banyak Pro dan kontra Apa ini adalah Sebuah pemaksaan Bagaimanapun MLM itu Bagaimanapun Sistematisnya Pasti Dalam tanda Dalam tanda kutip RIBA Bisa dijelaskan Karena ini adalah konsepnya Kita majlis Kita mengkaji secara Religi Jadi secara Benar-benar Islami Apa tidak Secara sistematisnya Nanti tolong dijelaskan Jadi RIBA itu adalah Yang dikatakan RIBA Dalam Al-Quran itu adalah ZIADAH Adanya penambahan Jadi antah itu Penambahan Yang dalam Tadi Ustadz bilang Ada bonus haji Semacam itu Itu dana dari mana Yang banyak Dipertanyakan Orang itu kan Apa kira Dari hal RIBA Dipaksakan untuk Menjadi yang halal Nah ini kan Sebenarnya Bahaya sekali Ustadz Bahaya Karena yang sudah Dijelaskan dalam Al-Quran Juga dalam Al-Baqarah Ancaman RIBA Ini adalah sangat berat sekali Kita dibangunkan Di alam kubur Nantinya dalam keadaan Gila nanti Nah Yang semacam ini Yang kita hindari Kita benar-benar Berhati-hati Kalau kita ditawarin Untuk Apa itu Menjual produk ini Kalau memang Teman-teman ada yang minat Nantinya Untuk bisa menjadi Apa Kalau bahasanya marketingnya Downline ya Agen 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 Kalau dalam bahasa MLM kan Biasanya downline ya Nah itu Biar mereka itu Melet Biar netizen itu Melet Kalau memang Ini adalah sistemnya Benar-benar halal Dan tidak Libat Bisa dijelaskan Terima kasih Ini makanya Senang saya diundang Sama beliau ini kan Jadi saya bisa Ngobrol Bisa Mendiskripsikan Baik Ini secara Gambaran secara umum aja ya Gambaran secara umum Memang Kita harus hati-hati Terhadap Kata-kata MLM Karena memang Di masyarakat MLM Stigmanya pasti Kemudian konotasinya Negatif MLM itu selalu Menguntungkan yang di atas Ya kan Kemudian Sehingga Akhirnya adalah Zolim Ya kan Nah oke Alhamdulillahnya Nah ini kita harus Tahu dulu Kaedah dasar nih Kaedah dasar MLM Itu adalah Cara penjualan Ya cara penjualan Sistem menjual Dengan cara Berjenijang Ya kan Berjenjang Ada Ada Sampai ke bawah Networking Networking Nah Jaring lah ya Ya jaring Kemudian Kalau kita bicara Sebelumnya jaring Jaring itu Tidak hanya MLM Tapi Kalau saya boleh Sebut merek disini ya Optimat Oh ya Optimat Mat Atau Aflamat Ya Itu pun jaring Ya kan Di Indonesia Si Aflamat itu Memiliki sekitar 14 ribu Di Indonesia Yang setiap hari Mereka melakukan transaksi Itu jaringan Jaringan ya Oke Bisnis retail Sama Kita pun juga Bisnis Hanya bedanya Cara menjualnya Oke Sekarang kita kembali Dari Dulu kita tarik Dari hukum dasar Dari menjual Hukum dari Menjual itu Kalau dalam Islam Kan maksudnya Di bak mu'amalah Ya saya Bak mu'amalah Kalau dalam kajian Usul fiqhnya Al aslu Fil mu'amalah Al ibah Pada dasarnya Setiap mu'amalah Itu boleh Selama tidak ada Dalil yang Menglaranginya Berbeda dengan ibadah Ibadah itu Kita tidak boleh Bikin ibadah-ibadah Sendiri Karena memang sudah Harus ada dalilnya Itu bitan Itu jatuhnya Bahaya ya kan Itu bitan Berkaitan dengan MLM Memang kita harus hati-hati Ya Harus hati-hati Karena MUI sendiri Sudah Memberikan deskripsi Tidak semua MLM itu Halal Dan tidak semua juga Halal Nah ini harus kita Garis bawahi Karena dia berkaitan Dengan mu'amalah Ada transaksi di sana Maka tidak boleh Dalam transaksi itu Ada unsur Ribanya Dorornya Orornya Maisirnya Tidak boleh Ada unsur Menzoliminya Dan Dia harus ada produknya Kalau tidak ada produknya Kita cuma setor duit saja Banyak kejadian ya Banyak nih Kalau itu bukan MLM Namanya money game Mengharapkan duit Misalkan nih Setor 100 juta Dia bulan pasti Akan dapat 20 juta Atau 10 persennya Atau 20 persen Ya mojo-mojo Minang nanti Investasinya bodong Investasinya bodong Itu jelas gak boleh Ya kan Ini harus ada produknya Dan jelas Produknya itu Tidak termasuk produk Yang berbahaya Ya Produknya itu juga Tidak boleh Ngorong Gak jelas nih Gak jelas nih Hitung-hitungannya Gak jelas Bonusnya juga Gak jelas Eh jangan-jangan Untuk atasnya Lebih banyak Itu gak boleh Gak boleh Kemudian Yang berikutnya adalah Yang gak boleh lagi Adalah Ini Harus kemudian Bener-bener Jelas Penghitungan Skema Bonusnya Contoh ya Contoh seperti ini Misalkan Sorry Sebelum itu dulu Produknya Tidak boleh Up harga Berlebihan Gak wajar Contoh Contoh Satu produk Yang memiliki Kualitas sama Produk Produk Rusan A dan B Secara kualitas sama Tapi si A Menjualnya Harga Gak masuk akal Jauh lebih mahal Nah ini Yang ditengah Ini gak boleh Kenapa Jangan-jangan Memang Itu adalah Mengup harga Untuk membayarkan Bonus dari Nah itu gak boleh Itu loh Nah Maka harus dibagi Cara adil Ya kan Sesuai apa Pembagiannya Sesuai Pinerja Maka kalau Yang kemudian Di atas Gak kerja Tidak berhak Yang berhak Dapat Adalah yang Memang-memang Bener-bener Bekerja Nah banyak Kita lihat Mau maaf Ada MLM Yang kemudian Ya udah Kalau sudah Kita duduk di atas Posisi di atas Yang bekerja di bawah Yang bekerja di bawah Itu gak boleh Tinggal nunggu payaran Itu gak boleh Tidak boleh Kemudian kita Diam Tidak membinami Pra kita Itu yang Membedakan nih Maka MUI sendiri Memberikan batasan-batasan MUI memberikan batasan-batasan Hal-hal yang haram Dari satu Cara penjualan Dan satu Sarat transaksi itu Dibuang Karena ini kan cara Ini kan kaifi Jangan sampai Cara itu Kemudian Ada unsur-unsur Tidak satinya Saya boleh cerita ya Dan 2012 HNI hadir Lahir 2012 Kemudian Mengajukan Sistemnya Sistemnya seperti ini Cara menjualnya seperti ini Tau gak Tahun berapa Baru disetujui 2015 Selama tiga tahun Dikaji dulu Mana unsur-unsurnya Gak boleh Dibuat Ini gak boleh Ini gak boleh Ini gak boleh Ini gak boleh Diperbaiki Diperbaiki Itulah Ya Sambil diminum Gak apa Maka Gak sembarangan Gak sembarangan Nah kalau boleh Saya katakan Sebenarnya di HNI ini Kita amal jama'i Kerja bersama Kerja bersama Untuk kita Kemudian sama-sama Memiliki penghasilan Karena jujur aja Di HNI ini Sistemnya bukan kapitalis Kalau kita bicara Sistem kapitalis Kapitalis itu Siapa yang punya duit Dia yang akan Kaya Ya gak Siapa yang berduit Yang kaya Tambah kaya Itu kapitalis Ya ini gak bisa Seperti itu Contoh nih Contoh Ya contoh Nah ini kalau mau Buat sistem konvensional Bisa aja Dengan produk yang Boleh saya bilang Best seller ya Banyak banget Orang yang memiliki duit Ratusan juta Bahkan miliarat Mau invest disini Itu gak bisa Seperti itu Karena memang Sistemnya kita itu Tidak mau membangun Apa ya Sistem Semakin kaya Orang yang kaya Semakin kaya Tapi justru Untuk sukses Atau Untuk Menjadi sukses Di HNI ini Gak perlu diet besar Tapi kerja Itu bedanya Itu bedanya Ya Kalau konvensional Kita mau buka toko Harus punya modal Harus investasi Harus investasi Artinya kan Berapa banyak Orang yang punya duit Di Indonesia Tinggal investasi Nunggu yang dibawa kerja Nunggu yang dibawa kerja Tinggal nunggu Cermat Ini ada Ustaz Kalau kalian butuh Memang Pengen kaya Bekerja Dengan Perjualan Inilah baik Inilah dagang Jadi nanti Anda akan dituntun Secara Baik dan benar Secara toyip Oleh Ustaz Iwansa Danting Di Alang Networking System Nah ini Makanya beliau pun Juga Tidak bisa menjanjikan Besok Oke Alhamdulillah Kita dipertemukan hari ini Yang tanggal Berapa Antum Sekitar 5 hari yang lalu Untuk kedepannya Tengah 7 Ya tanggal 7 Insya Allah Kembali ke Pada posisioning Beliau ini Sama aja Ini sama aja Untuk Untuk di Bisnis ini Namun Beliau tetap Daur Istilahnya itu Peeling Mobilitas tinggi Jadi tanggal Sekini Beliau harus kesana Memberikan presentasi Kepada agen-agen Memberikan Pengajar Support Pengajaran Seperti apa Jadi gak menang Kalau beliau Kelas investor Ya always menang Tok Menunggu Siada yang datang Itu gak boleh Itu yang diharapkan Jadi tolong dicermati Saudara-saudara Jalison disana Netizen Biar melek semuanya Jadi sebenarnya Tidak semua Yang jaring itu Kalau saya lebih setuju Menyebutnya Karena HNI itu Tidak Your MLM Saya lebih setuju Menyebutnya Amal jama'i Amal jama'i Kerja bersama Kerja bareng Bisa diganti Bisa diganti Bisa diganti Ini produk-produknya Bisa dipamerkan Saya sedikit cerita ya Yang ustadz pikir Pakai Baru saja Gapang ustadz Saya berkali-kali Antum geret Ini namanya Kopi 7 Elemen Memang Kopi yang kita punya ini Sedikit berbeda Dibandingkan dengan Produk yang ada di pasaran Alhamdulillah ini Kopi pure ya Murni bukan campuran Mohon maaf Mungkin ada yang Saya gak sebut merek Pada harga seribu Dua ribu di luar Itu kan Rasanya kopi Kenapa saya berani Bilang seperti itu Tapi bukan kopi Kalau antum minum itu Kopi yang harga itu Kalau ini asli ustadz Ini dari buleleng ini Ini anak buleleng Apa yang antum minum Sama yang keluar Baunya sama gak Sama gak Artinya ginjal kita Disaring gak Gak Sudah Sudah Selesai Selesai Sampai selesai ya Berarti memang Not pure coffee Not pure coffee Sudah Terasa Murah gak? Murah banget Karena terasa Agak Nah ini bedanya Alhamdulillah kita Kopi Gak sekedar kopi Tapi dia Ada campurannya Ada magudunya Ada jahenya Ada habatus saudanya Kemudian ada Daun sendoknya Ada kayu manisnya Ada Apa namanya Kayu anginnya juga Maka Dia memiliki berbagai macam fungsi Ya Salah satunya Saya sebutin Biasanya orang emah Berani gak minum kopi Maka ini obatnya Malah minum kopi ini Maka minum kopi ini Kemudian Kita Sering Ini ya Masuk angin ya Bersendawa Tiba-tiba Gitu kan ya Bisa diambilkan korek Saya tak sambil Legean Maka Apa ya saudari Ya Faham Jadi Ini pun juga Bisa digunakan Untuk yang masuk angin Termasuk Apa ya saudari Ahli hisap yang pengen tobat Berti Jadi ahli hisap Maka ini diminum Serius Serius Ini diminum Plus nanti ada Kapsul yang memang kudu Dicampur Ya Mau berhenti merokok Bisa Selanjutnya Ini juga Mengatasi orang yang Yang berhenti nikah lagi Soalnya itu penyakit Biasanya teman-teman ini Pengen ada yang masnah 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 Rupa Gak apa-apa Asal bertanggung jawab Asal adil Asal adil Oke Itu salah satu manfaatnya Jadi Ini kopinya Ini kopinya Silahkan Diminum Mungkin boleh direview ya Rasanya seperti apa Testimoninya bagaimana Tepat-tepat Itu ustad Ini kopi dari Bali Oh iya Aslinya adil Ini kopi buleleng ya Buleleng Ini arabica buleleng Rasanya soft ya Jadi gak Gak kayak Kopinya strong sekali Cuman Enak ya Dan ini pake Gula areng Oh gula areng Jadi alami sekali Itu jujur apa enggak Nanti gak jujur Disponsori terus Ya Oke Nanti teman-teman yang mau ikutan gabung ya Di AMI Di Halal Network Indonesia Internasional Anda bisa kontak Di kolom deskripsi Di bawah Setambahin ya Kenapa namanya Internasional Karena kita sudah punya Kantor perwakilan Produk ini Ya gampang gitu deh Produk ini udah nyampe Singapura Malaysia Kita Sudah sampai Malaysia Bahkan kita punya pabrik Di Thailand Ya Udah juga di Di mana Hongkong Dan Taiwan Jadi TKI TKI ini sama Itu Banyak Menjalankan produk ini Ya Harapannya apa Para TKI itu Kalau mereka menjalankan produk ini Mereka memiliki penghasilan yang sama Di sana Mereka gak perlu lagi kerja di sana Balik Indonesia Ini namanya Internasional Karena memang produknya udah Apalagi kira-kira Ustaz ini Yang belum ini Oke Ini yang paling penting nih Kalau kita Jadi konsep saya ini Mengajak teman-teman Hijrah produk Ya Hijrah produk Pernah Kenal sama ini enggak Ketemu sama ini enggak Minyak Herba Sinergi ya Sering Sering ya Wala-wala Gusnya udah sering ya Ini kalau saya bilang Minyak ajaib Minyak ajaib Ya Minyak ajaib Dan ini Salah satu Produk bestseller Bestseller Kalau saya boleh cerita Produk ini Kandungannya dulu Ada minyak zaitunnya Kemudian ada VCO Virgin coconut oil Ya Kemudian Ada sambiloto Oh iya Brotowali Ya Pegagang Dan banyak Herbal-herbal lainnya Semua diramu Diramu menjadi satu Menjadi herbal ini Apa yang membedakan Ya mungkin kalau Kita bicara tentang Minyak Gosok Minyak urut Secara umum General Apa yang ada di benak kita Minyak Untuk apa Biasanya Untuk pijat Untuk pijat Untuk gosok Ya kan Dioles Apa yang membedakan dengan ini Ini bedanya Bisa diminum Bisa ditetes Bisa diminum Ya Bisa dioles Itu bedanya ya Itu bedanya Bisa diminum Bisa ditetes Bisa dioles Kapan diminumnya Diminum pada saat Kita batuk Diari Atau mah Asam lampu Ya Kapan Pas mamah Mamah malam Itu bedanya Boleh Itu diolesnya Di bagian tertentu Oh gitu ya Untuk itu ya Netizen ya Yang mamah Mamah suka Manggil mamah Kalau malam Itu dioles Di bagian tertentu Untuk melancarkan Melancarkan Selanjutnya Kapan ditetes Kalau misalkan Kita punya Anak Yang Mohon maaf ya Kadang itu Ada Kotoran Yang Hijau-hijau Cair Di telinganya Kokon Kalau bahasa Indusnya Conge Ditetes aja Termasuk Luka dalam Termasuk Anak Kita juga Kalau misalkan Susah Keluar kotoran Telinganya Ini juga Tinggal Ditetes aja Insyaallah Dalam 5-10 menit Kedepat Tinggal Dicongkel Keluar Banyak Kemudian Nyonseu Mungkin Saya yakin Disini gak ada Tapi Dular banyak Karena memang Dari Bahan-bahan Dasarnya Yang makhluk Campuran Campuran dari Herbal Indonesia Juga Dari Herbal Sunnah Dari Tibenabawi Kemudian Lanjut Mungkin disini Gak ada Yang menderita Itu Tapi Di luar Banyak Ada mungkin Teman-teman Kita Bapak kita Paman kita Atau kakek kita Yang Ebony 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 tuh Eh Botak nih Eh Eh Ada ya Atau Agus 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 Agak Bundul sedikit Ada kan Sudah Ini dijadikan Sebagai amalan Hadiannya Sering dioles Testimoninya Banyak sekali Kemudian Menumbuhkan Barang Biasa Bseller Ini Harganya Murah banget Ada 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 Produk sejenis Ya Saya gak nyebut Mereknya Produk sejenis Saya yakin Teman-teman Tahu Saya gak nyebut Merek Produk itu Berasal dari Balik Mashur Banget Di Indonesia Harganya Yang itu Sekitar 200 ribuan Satu botolnya Bahkan Ukuran botolnya Lebih kecil Daripada ini 200 ribuan Ini Hanya 45 ribu Dengan Banyaknya Dengan Banyak Dan Ini Wajib Pake Kalau Kepala Kubra Ada Sepeda Motor Ini Kalau Kita Misalkan Amit Amit Jangan Sampai Kita Terjadi Pada Kita Kecelakaan Di Jalan Jatuh Terluka Kecelakaan Di Jalan Atau Kita Ketemu Orang Di Jalan Kebetulan Tabrakan Maka Ini Adalah Pengganti Dari Betadine Ya Ganti Dari Betadine Ini Banyak Banyak Salah Satu Yang telah Dijelaskan Sudah Ini Harus Ada Di Dapur Ganti Harus Ada Dimana Mana Masak Kan sering Kena Minyak Kecipratan Langsung aja Jadi Gak perlu Nunggu Lama Supaya Tidak Ada Bekas Minyak Ini Ini B-Sailer Kita Oke Selanjutnya Sekarang Saya Bicara Waktu Terakhir Waktunya Terbatas Terakhir Pernah ketemu pasta gigi ini mungkin Pasta gigi herbal HPAI Pasta gigi herbal HPAI ini terdiri dari bahannya siwak Nyunah banget Jika tidak memberatkan umatku Aku perintakan umatku untuk bersiwak setiap kali sholat Kita pakai ini dengan tujuan mengikuti Rasulullah Sudah nyunah Teruk pahala Kemudian ada sirih Sirih kita tahu sejak zaman dahulu Nenek-nenek kita, kakek moyang kita Menggunakan sirih itu untuk memperkuat gigi Tapi, nah tidak hanya Sirih bisa digunakan untuk itu Biasanya digunakan untuk kewanitaan Rasik itu dari sirih Bener ya Oke, nanti saya cerita manfaat Ada min, min kita tahu Untuk penyegang Nah, kalau saya boleh cerita Pasta gigi ini kualitasnya setara Dengan yang Tidak berbusa Dan Tidak berfloret Kan banyak produk yang tidak berbusa Dan tidak berfloret Biasanya digunakan untuk orang-orang yang giginya sensitif Kalau gigi sensitif dia minum yang dingin Tiba-tiba ngiluk gitu giginya Dia pasti, kalau pakai pasta gigi yang mohon maaf Yang ada busanya Dia pasti akan sakit giginya Ya kan Nah, maka ini Kelasnya sama dengan itu Kelasnya sama Kelasnya sama Jadi, makanya Karena ini alami Aman Jadi, sudah melewati dia ke MUI Aman Ini bisa digunakan diurit Yang pertama Yang kedua bisa jadi pegantinya deodorant Wah Yang ketiga Yang ketiga jadi obat jerawat Yori tadi sama produk loh Ah, ya Aku anak-kuan saya Tidak boleh sebut Tidak 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 Kalau sekarang kita bicara Kualitas setara dengan Yang tidak ada floretnya Tidak ada busanya Saya sebut merek belakangnya Den-den Den Ya kan Ada Ada belakangnya Zim Ya Pasti gigi Zim ya Belakangnya Itu harganya berapa? Ya, sekitar Kalau yang kecil Sekitar 10 Kita Apple to Apple aja Yang Sepuran ini Itu namanya Apple to Apple Ya, gak pernah belanja Saya kasih tau ya Yang sensitif Untuk gigi sensitif Itu semua di atas 25 ribu Oh ya Ya, semua di atas 25 ribu Ini hanya 20 ribu Ya Harga market ya Ya, harga market Ya, harga market dong Kalau distributor lain ya Kalau harga member Beda dong Yang harus kita jelasin Untuk member Jadi member itu Yang ikut bekerja Di dalam Ya Oke Ya, yang ikut bekerja Di dalamnya Jadi Kalau kita bedakan Dengan MLM MLM lainnya ya Mungkin Ada sistem Apa Apa Ustaz Bonus Atau seperti apa Itu saya gak paham lah Iya, iya, iya Istilahnya Oke Intinya Banyak di luar sana Yang mengkategorikan Langsung Kalau memang itu Dengan sistem yang semacam itu Adalah riba Bagaimana Anda bisa Mendefinisikan Sebuah produk H&E ini adalah Non riba Itu semacam apa Karena kan pasti Member yang di upline itu Pasti akan mendapatkan Bonus yang lebih banyak Dari sisi mana Mereka Oke, baik Yang ini yang saya tanya Yang saya tunggu bertanya ini Ini Ya kan Baik Oke Kenapa kok harus ada member Kenapa kok harus pakai kata-kata member Kenapa kok kemudian harus Ngajak orang Jadi begini Kalau sekarang kita Datang ke mat-mat yang banyak Ada di luar Ya kan Pada saat kita belanja Kita selalu ditanya Pak Bapak punya kartu member Ada kan Ya Dengan kartu member Nanti akan di input Ya kan Kemudian akan dapat Blah-blah-blah-blah Dan sebagainya Nah Yang membedakan di H&E Maksudnya Ngajak teman-teman itu Untuk jadi member Bukan untuk jualan Ingat ya Bukan untuk jualan Kita konsepnya Ngajak orang Lidrak produk Pakai produk milik muslim Pakai produk milik anak bangsa Supaya Kita ini Memandirikan ekonomi Bangsa Gak Deficientnya gak lari keluar Yang kedua Yang kedua Ngajak teman-teman kita Jadi member Kita ingin memberi manfaat Supaya mereka Dapat harga lebih murah Itu aja Beda ya Beda Jadi bedakan Berbeda dengan Mereka Ternyata harga murah ya Kalau harga murah Saya misalkan Mau menjalankan bisnisnya Boleh gak? Boleh banget Jadi konsep dasarnya Adalah Bukan mengajak bisnisnya Tapi ngajak orang Untuk pakai produk milik Dengan harga yang lebih murah Selesai Dengan harga Apa sih kemudian Keuntungannya jadi member Kalau kayak tadi Saya analogikan Kita kemat-mat di luar Jadi member Oke apa keuntungannya Pasti ada sesuatu yang berbeda Sama juga dengan di HNI Contoh nih Kalau kita jadi member Di HNI Masta gigi ini kita beli Kalau kita gak jadi member Bayarnya 20 ribu Ya kan Harga konsumnya 20 ribu Tapi kalau kita jadi member Kita cukup bayar 17 ribu Sebuah hidup Oh langsung 10 ribu Iya 17 ribu Banyak Ini minyak yang hebat sekali Harga konsumennya 45 ribu Tapi kalau kita jadi member Suku bayar 30 ribu aja Jauh sekali Jauh Ya Jadi kita sama sekali Kemudian tidak ingin memberi Jadi itu nilai keuntungan Itu yang akan diberikan kepada Bukan Bukan Beda lagi Oh beda lagi Jadi member Yang pertama keuntungannya adalah Berhak mendapatkan Harga agen Ya Ya Harga pabrik Hah gampangnya gitu lah ya Dapat harga pabrik Harga diskon Yang kedua Berhak mendapatkan cashback Dari setiap produk yang kita beli Even satu produk pun kita beli Kita berhak mendapatkan Cashback Saya jelaskan Secara ringkas aja Di setiap produk Apapun itu produknya Apapun itu produknya Mau produk MLM Atau produk konvensional Satu produk itu pasti Ada kosnya Ada kosnya Ada komponen-komponen Yang harus kita bayar Dalam satu produk ini Misalkan nih Harga yang kita bayarkan Kalau kita jadi member 30 ribu Di dalam harga 30 ribu ini Sudah ada biaya produksi Pakat ya Pakat HPP lah Gampang kan Kemudian Sudah ada biaya distribusi Sampai disini Masa gak ada biaya Pasti kan ada kan ya Ada biaya kemasan Biar marketing Pajak Pajak juga HMI bayar loh Maka boleh dong kita Lengotol Kita bayar pajaknya Kemudian Perusahaan pun juga Dengan harga 30 ribu Yang kita bayar Sudah mengambil keuntungan Ada biaya promosi juga Nah selanjutnya adalah Ada yang namanya Ini yang Budgetnya cukup besar Di setiap produk Apapun itu namanya Adalah biaya iklan Atau biaya promosi Contoh Di perusahaan sebelah Perusahaan konvensional Mereka menganggarkan Iklan itu Atau promosi itu Besar budgetnya Untuk dibayarkan kemana Ke media-media Baik media sosial Kemudian mereka bayar ke TV Ya kan Bayar ke radio Bayar juga Mungkin ke Bali Surat Kabar Bahkan bayar ke artis Biaya iklan Ya kan Biaya iklan Nah di akhirnya Biaya iklan ini Dia alokasikan kepada Kita yang menjadi member Makanya kalau kita belanja produk Biaya iklan itulah yang dikeluarkan Memberikan cashback Berarti kita sudah mau iklankan Beliau dan produk ANI Kita gak bayaran Alhamdulillah Baru-baru Caket itu ya Jadi kita gak serna merta Alhamdulillah Ini adalah rezekinya majelah Rizkinya majelah Jadi terima kasih juga Buat Ustaz Erwan Buat ANI Nah ini Nah mungkin bonus-bonus itu Yang diambilkan dari Setelah TPP dipotong Untuk dia promosi Baru bisa Mereka memberikan masalah Untuk membernya Melaikkan haji Umang Semacam itu Jadi tolong dicatat Saya bukan Membelah ANI Bukan membela ANI Jadi kita benar-benar Mengkaji Untuk berhati-hati Mana yang benar-benar Produk ini Toyib Mana produk ini Riba Jadi kita Harus menggarisbawahi Jalizun Bahwa Kita harus memberikan Kemahselatan Untuk umat Jadi itu yang perlu Di garisbawahi Sudah panjang lebar Apa yang perlu disampaikan Untuk mungkin yang belum Ini Ustadz Oke Baik Ya mungkin Saya ingin memberikan pesan aja Pada teman-teman Yang berada di Facebook Silahkan Kami mengajak teman-teman Ayo kita sama-sama Pakai produk Milik kita sendiri Ya kan Milik kita Dalam negeri Apa sih tujuannya Untuk Membantu Kemandarian Ekonomi Karena kalau bukan Kita yang pakai Ini siapa lagi Ya kan Kalau kita umat islam Tidak bangga Dengan produk kita sendiri Terus siapa yang akan bangga Hari ini Sudah ada perusahaan Lokal Milik Muslim Indonesia Dengan produk yang luar biasa Bagus Banyak manfaatnya Terus kenapa kita harus Masih pakai Murah lagi Murah lagi Yang belum Yang belum tentu kita paham Kemudorotan Orornya Yang tadi dijelaskan Oror ya Itu perlu kita perhatikan Karena kalau kita memang Kepingin benar-benar kita itu Istiqomah Mendapatkan Dan mencari Produk Dan Cara sistem Berdagang Yang halal Yang payut Kita harus benar-benar Perhatikan itu Ya Even Diluar Saya mengatakan Bahwa Oh MLM Oh networking Itu haram Tambah lagi Tambah lagi Berkaitan dengan MLM Kalau teman-teman Kemudian Menjalankan Satu bisnis Yang semisal MLM Pastikan Pastikan Tanyakan Kepada Yang mengajak Itu Ada gak Sertifikat Halal Untuk Sistem bisnis Sistem bisnis Kalau produk Karena tadi Sudah dijalankan Ustaz keluar Tiga tahun Pengajuan HNI Ke MU ini Untuk Untuk Disetujui Sertifikasi Dan dikasih dulu kan Sistem Dan produk Seperti kita ketahui Yang MU ini Itu Kumpulan dari Para ulama Bukan sendiri Memutuskan Disana ada berbagai Macam Elemen Organisasi Islam Yang berkumpul disana Mereka juga Gak sembarangan Kemudian memutuskan Ini halal Atau haram Karena tanggung jawabnya Juga berat Di depan Allah Ya Maka Insya Allah Apa yang sudah Diputuskan Oleh MUI Ya Itu Insya Allah Sudah bisa Dipertanggung jawabkan Secara legal Dan juga Secara sari Jadi kita Gak usah ragu Kembalinya Kepada ulama aja Itu yang paling penting Dan kita kembalikan Kepada Hati antum-antum semua Ya Untuk membuka Lebar-lebar Bahwa kita Kalau ingin kembali Istiqomah Di jalan Allah Ya kita harus Memperhatikan Halal yang semacam ini Ya Apa yang ini Halal dan Toyib Ya perlu diperhatikan Ya mungkin itu Cukup Oh iya Superan Jaset Nah Jadi nanti Kita kasih Bawa tim Yang upload Ya Kelamaan Oke Stay tune terus Pantangin terus Majlas bareng rocker Yang terbaru Mabarok Jangan lupa subscribe Insya Allah barokah Jangan lupa untuk Like, comment, dan subscribe Di Majlas bareng rocker Jangan lupa share juga Yang terbalik berbagi kebaikan Ya Karena minta linknya Siap Kita akan share juga Ke teman-teman Terima kasih untuk Sponsorship-nya Pada Majlas Mabarok Untuk sponsorship Juga Support-nya Dan doanya Pantangin terus Mabarok Majlas bareng rocker Insya Allah Barokah Amin Jadi yang perlu digarisbawahi Conclusion dari Pertemuan Majlas kali ini Adalah Saya teringat Dalam Al-Quran Di Al-Baqarah 188 Intinya Dalam sistem jual-beli Dalam sistem Berdagang Yang dihalalkan oleh Allah Di Al-Baqarah 188 Adalah Dan Anda itu mengetahui semuanya Jadi Di sini telah memberikan Telah dijelaskan bahwa Produk ini memberikan manfaat Jadi Kiranya tidak ada Yang mengambil secara batil Harta dari Mitra-mitra Mitra-mitra Dan umat Dan mencari kebenaran Dan mencari kebenaran Dengan dosa Insya Allah Barokah Dan insya Allah Barang ini manfaat Dengan sistem yang baik Jadi Wa'antun ta'lamu Dan Anda semuanya mengetahuinya Dan ini adalah Conclusionnya Ya Oke Diperhatikan Disar kebaikan ini Sebanyak-banyaknya Untuk memberikan manfaat Pada umat Insya Allah Barokah Oke Kita tutup majlas ini Sampai ketemu di Next episode Wallahul mu'afiq Bila aku amit tariq Wa billahi taufiq Wal hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi 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 Wah